Hai sirkuit Pertamina Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat akhirnya sudah berhasil menggelar dua event ajang balap berkelas internasional yang masih dalam satu naungan dengan dorang sport balapan tersebut yaitu Asia Talent Cup dan World Superbike berbagai drama pun terjadi pada perhelatan pertama di sirkuit Pertamina Mandalika dari drama hujan sebelum balapan kurangnya tim Marcel dan lain-lain walaupun begitu penggelaran balap di sirkuit Pertamina Mandalika bisa dibilang sukses guys tetapi dibalik semua itu ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh sirkuit baru Pertamina Mandalika bahkan kekurangan tersebut dikeluhkan langsung oleh para rider balap kira-kira apa saja ya kekurangan tersebut biar nggak bikin penasaran yuk langsung saja kita bahas Yes sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya sebelum sirkuit Pertamina Mandalika menggelar balapan utama MotoGP sepertinya sirkuit kebanggaan kita ini harus berbenah lagi supaya event teradpar di dunia bisa diselenggarakan dengan sukses guys melihat dari gelaran pertama kemarin banyak kekurangan yang nampak terlihat di sirkuit baru ini dan kali ini mimin sudah merangkum beberapa kekurangan yang dimiliki oleh sirkuit Pertamina Pertamina Mandalika yang pertama area pada sekeliling tribun belum diaspal permasalahan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada sirkuit Pertamina Mandalika ada beberapa sirkuit di dunia yang juga punya kondisi seperti ini guys permukaan pada sekitar area tribun ini sama sekali belum diaspal atau di beton hal ini memberikan beberapa permasalahan seperti ketika kering debu dapat berterbangan apalagi saat hujan bakal lebih parah karena permukaan akan menjadi becek yang kedua trenase trenase pada sirkuit Pertamina Mandalika dinilai belum optimal banjir kerap terjadi saat hujan deras akibat dari hal ini terobongan underpass yang menghubungkan tribun dan tempat parkir juga terendam permasalahan juga tak hanya dialami oleh para penonton karena pembalap juga merasakan dampaknya guys yang ketiga aspal kurang mantap para rider balap juga mengeluhkan kondisi aspal yang masih kurang maksimal serpihan aspal yang sedikit terkelupas terutama di tikungan pertama ada juga benjolan di beberapa area pada sektor terakhir juga terdapat banyak batu kata pembalap Kawasaki Jonathan Rhea yang terakhir yaitu garasi garasi moduler yang digunakan pada sirkuit Pertamina Mandalika juga tak keluput dari keluhan garasi yang dapat dipongkar pasang ini ternyata membuat tidak nyaman karena dikerjakan dalam waktu singkat garasi moduler ini memang mulai dibangun beberapa pekan sebelum World Superbike datang padahal seharusnya garasi harus sudah ada jauh sebelum para pembalap datang di sirkuit agar hasil dari garasi mempunyai kualitas dan kenyamanan yang maksimal selamat menikmati selamat menikmati